Pemirsa pengerjaan proyek infrastruktur jelang perhelatan Asian Games 2018 terus dikebut. Salah satunya, pengerjaan light rail transit yang kini telah mencapai 88,5%. Pimpinan proyek LRT Palembang, Masudi Johari, mengatakan untuk pengerjaan rail telah mencapai 100%, sementara untuk stasiun hampir seluruhnya selesai. Namun masih menyisakan stasiun Simpang Polda dan Telkom yang masih terkendala pembebasan lahan dan koordinasi utilitas publik, LRT Palembang juga telah memiliki kesiapan listrik dengan kapasitas 32 MW. Sementara pengerjaan walkway atau jalur menuju stasiun baru dikerjakan 20% saja. Kereta LRT dijadwalkan tiba akhir Maret dengan kapasitas 450 penumpang dan akan diuji cobakan pada pertengahan bulan April 2018 mendatang. Pengerjaan LRT ini sangat penting untuk memperlancar perhelatan Asian Games, terutama menghindari kemacetan. Terima kasih telah menonton!